Intro Assalamualaikum, Somit Ketemu lagi dengan Mimi, Cindy Assalamualaikum Juga Mbak Inka Assalamualaikum Di podcast kita, Youtube channel kita Masalah Emang ada Nah, kali ini kita akan membahas Somit mengenai Akan sharing mengenai Hidup Bahagia Dalam kesempitan Gimana? Pas banget bersama aku Pas gimana? Langsung di sharing aja Bisa tetap bahagia dengan hidup Dalam kesempitan, sedang kesempitan Ya gitu loh Kehidupan aku Secara ekonomi memang dibilang Lagi sempit Suami dan aku Kita sudah berikhtiar Kita bisa bilang Ikhtiar kita sudah maksimal Tapi Rasanya Belum bisa mencukupi Belum ada hasil yang bisa mencukupi Nah, itu kan Mesti bayar uang Sekolah Mesti bayar rumah Mesti Kebutuhan hari-hari yang Bukan fancy Bukan, aku hidup tidak fancy Hanya yang benar-benar pokoknya aja Itu pun juga ada waktu-waktunya Yang Gak bisa Gitu Gimana caranya Supaya aku bisa tetap bahagia Bagaimana sudut pandang Al-Quran Tolong I need help 9-1-1 9-1-1 9-1-2 Kemus Ya, memang Hanya Dengan sudut pandang spiritual Kita bisa Merasakan bahagia Aku gak pernah Menemukan sudut pandang Selain spiritual Yang bisa membuat kita Gak khawatir Gak was-was Ya kan Delisa Karena kalau kita pakai Sudut pandang spiritual Kita pakai sudut pandang Positive thinking Yang jelas-jelas bukan Ajaran Tuhan Sudut pandang lingkungan maksudnya Sudut pandang lingkungan Positive thinking Sudut pandang budaya Itu memang Bukan bikinan Tuhan ya Sindi Akan Sulit Bisa bahagia selamanya Iya Sudah aku buktikan Iya Jadi Kita jadinya Bukannya Ahli Dalam Menggunakan Jurus-jurus spiritual Kita menjadi ahli pelarian Kespiritual Pelarian Kespiritual Jadi kita merontak Terus tiba-tiba kita pakai lah Spiritual Ajaran spiritual Padahal disininya Ruta Matanya bukan bahagia Mata kehancuran Senyum Senyum kehancuran Iya Jadi Yang pertama Kita butuh modal Kalau masuk spiritual Kan kita butuh modal Bahwa siapa sih Diri sejati Kita kan adalah Ruh yang dipercalonkan Di lima alam Nah alam dunia ini Alam ketiga Ya kan Nah kalau kita menyadari Adalah bahwa kita Pengembara Di lima alam Alam dunia hanya Mampir sekejap saja Cobaan Gitu kan Hanya Kata Al-Quran Sekedipan mata Gitu kan Nah namun Yang sekedipan mata inilah Yang Menentukan Dimana kita Di akhirat telat Di surga atau di neraka Nah jadi Kita harus tahu dulu Yang pertama Bahwa hidup ini Bagi si jiwa Di alam dunia adalah Alam persinggahan Yang namanya Alam persinggahan Tentu kita tidak layak Untuk kita betah Disini Kita kan Mau melanjutkan Perjalanan Iya dong Nah Dan kita harus tahu Untuk apa kita disini Kita disini untuk Semata-mata Cuma satu Diuji Dan mengumpulkan Perbekalan Kalau kita lulus ujiannya Gitu ya kan Nah Karena kita menyadari Bahwa hidup ini Alam dunia ini Untuk diuji Kita yang pertama Kita jadi sadar Memang hidup ini Harusnya tidak enak Kalau sadar Hidup di uji ya Jadi Apa yang kita rasakan Sekarang Dalam kesempitan Apalagi dalam kesempitan ini Terpuruk Ya kan Nah Sebenarnya Harusnya kita melihat itu Sebagai suatu kewajaran Ya wajar saja Karena memang begitulah Yang namanya Alam cobaan Jadi kalau kita dalam Kondisi nyaman Sebenarnya ya Kebetulan aja Saat ini Hidup saya nyaman Kebetulan Sama dengan Kendak Allah Ya kan Kebetulan Anak saya Hari ini Bersikap baik Sama saya Kebetulan Pasangan saya Bersikap baik Pada saya Tapi ketika mereka Bersikap tidak baik Ya Emang sewajarnya Begitu Itu yang wajar Ya Itu saja Udah membuat Hati mulai enak Iya sih Ya kan Satu Itu baru satu Itu udah enak Lalu banyak sih Rumus-rumus kehidupan Dalam Al-Quran Yang memang Kita bisa Menggunakan rumus-rumus Ini Ketika Al-Quran Kita dijadikan Sebagai penemuan hidup Tentu Sangat berbeda Hasilnya Kalau kita Memperlakukan Al-Quran Sebagai syair Dan mantra Yang kita Mau diapain Juga gak bisa Membuat kita Tangguh dalam hidup Nah Lalu Yang kedua Ketika ketetapan Tuhan Jadi gitu ya Rezeki itu Allah memang membuatnya Beda-beda Sudah sunatullah Dan Allah Sudah Menentukan juga Bahwa Dunia ini Fana Kadang ada Kadang enggak Ya kan Itu aja udah membuat kita Juga enak Karena badai Pasti berlalu Tidak pernah ada Kejadian Ketetapan Yang berlaku selamanya Selama ada di dunia Jadi di dunia ini Selalu Berganti Jadi kalau sekarang Kita lagi susah Kita harusnya Kalau ngerti Kalau kita sekarang ini Posisi lagi Perhatin Tentu kita gini Yes yes Sebentar lagi Adalah kenyamanan Yang menghampirat kita Nah bagi kita Yang nyaman Waspada Kita Bentar lagi Kenyamanan ini Akan berganti Dengan ketidaknyamanan Kenapa? Karena memang Sunatullahnya Seperti itu Nah Itu sudah dua Itu kita pakai Salah enggak Kalau aku punya Berpikirnya begini Aku kan melihat Suami Aku dia Usahanya Ikhtiarnya Sudah mati-matian Aku Angkat Topik lah Gitu Tapi Belum bisa Menghasilkan Aku enggak apa-apa Yang penting Kamu sudah usaha Karena memang Sindi menyadari Tujuan si Ruh ini Kan memang Untuk mengambil Perbekalan Yaitu dengan Cara menjalankan Aturan main Tuhan Salah satunya Ikhtiar Ya kan Jadi hidupnya kan Untuk ibadah Nah berarti Enggak masalah Kan enggak punya uang Dalam kesempitan Yang penting bisa ibadah Justru banyak Di sini peluang ibadah Apabila kita ikhlas Dengan ketetapan Tuhan Yang begini Allah Ikhlas dan ridho Dia bersama kita Ya kan Lalu ketika kita Ihtiar sungguh-sungguh Reward sudah di tangan Karena Sudah di tangan Karena kita mau Ihtiar sungguh-sungguh Dan ikhtiar Enggak sungguh-sungguh Rezekinya segitu juga Enggak ada hubungannya Soalnya Jadi Sungguh aneh Kalau kita Ihtiar sungguh-sungguh Untuk Untuk hasil Nah tentu saja Kita jadi stress Ya kan Karena hasil itu Luar biasa Susahnya Cindy Hasil itu memang Porsinya Tuhan Yang menentukan Kita enggak dikasih Untuk menentukan hasil Karena Sustesnya hasil ini Hasil ini akan menentukan Surga neraka kita Itulah Kenapa kita Enggak bisa intervensi Di situ Itu tugasnya Tuhan Nah tugas kita adalah Melaksanakan Ibadah Keinginan-keinginan dia Ihtiar sungguh-sungguh Tanpa Berharap hasil Ihtiar itu Sungguh-sungguh Seperti apa Bukan Capek-capek Tapi ikhtiar itu Bagaimana Saya tetap di koridor Tuhan Tetap ikhlas Tetap sabar Tetap mengayomi Pasangan Tetap berkata manis Tetap Memberi rasa nyaman Tetap membuat Kalau istri Membuat rumah Home sweet home Tetap ada Selalu dalam Kondisi Senyum Tidak pernah menuntut Suami juga gitu Pulang Tidak membawa masalah Ke rumah Itulah Ibadah Ibadah Makanya Apapun kondisinya Bukan saja prihatin Ketika kita punya Punya uang juga Kita tetap bisa Ibadah Jadi ujian Tidak sempit ya Enggak Jadi tidak sempit Jadi ujian kita Bukan prihatin Juga bukan kaya Tapi apakah Dengan kekayaan kita Keprihatinan kita Kita bisa tetap Berperilaku selaras dengan Itu ujian kita Itu ujian kita Justru disitu ya Mbak ya Ujian kita bukan Kemiskinan Bukan kondisi yang terjadi Saat itu Bukan ke suami Karena pada saat itu Aku Tapi apakah Aku tetap Paat Pada perintah Allah Dalam segala situasi Dan kondisi Itulah Cobaan kita Jadi salah Kalau kita bilang Cobaan kita tuh Anak nakal Sudah Nanti kita bilang Orang yang Anak baik Anak sore Kita bilang Enak banget Tidak punya ujian Padahal Cobaan kita bukan itunya Itu karya Tuhan Kita tuh suka Salah liat ya Salah liat Ya Kalau enggak mengenal diri sejati Kembali itu ya Tidak mengenal diri sejati Jadi tidak tahu tujuan penciptaan Jadi enggak kenal Di sini mau ngapain Maunya Allah Apa Bener Jadi Kita tetap bisa bahagia Sebenernya ya Iya dong Karena kebahagiaan kan Tuhan bilang Dalam Alba Koroh 38 Ikuti petunjukku Maka tidak ada rasa was-was Gelisah Dan bersedih Nah jadi artinya Rasa itu Yang tadi Sindi Aduh gimana ya Biar enggak gelisah Biar enggak khawatir Itu rasa yang Tuhan berikan Kita enggak bisa guru itu Tuhan berikan kepada Manusia yang taat Nah yang kita guru taatnya Disitulah upaya kita Untuk menjadi taat Tanya mengikuti Kendang Tuhan Apapun situasinya Makanya kita suka salah buru Iya betul Jadi kalau kita stres Kita khawatir Ini ada Salah buru Salah buru Salah Kita yang kita buru Bahagianya Bahagianya Itu enggak bisa Itu pemberian Tuhan Yang kita buru taatnya Atau kadang-kadang Yang kita buru duitnya Ya kira-kira Yang tadi kan Musi bayar ini Masih bayar ini Nah itu duitnya Padahal Tuhan enggak ada hubungannya Tuhan katakan Bahagia itu dengan materi Materi kan ketetapan aku Confirm ya Nah dan selanjutnya Adalah Etiar kita juga Menurunkan Lifestyle kita Enggak bisa Dalam kondisi Kita punya uang Dan enggak punya uang Sama Bahaya hidup kita Sama itu tentunya Salah Itu enggak sesuai Kehendak Allah Biasanya Kita belanja di supermarket Ya saat ini kita Pasar Pasar aja tradisional Sekolah biasanya di luar negeri Ya kita di negeri Karena Ketakwaan anak kita Bukan berdasarkan Ilmu pengetahuan Tapi kan karena Keyakinan yang ada di dalam Kalbunya Demikian Masyurullah Salah Salah Bagaimana kita mengisi Sikawa 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 titipan kita Iya Jadi kenapa Musih stres Kita stres kan Bagaimana kamu tahan Iya Stres karena ternyata Salah buru ya Salah Karena enggak ngerti Banyak orang stres Pokoknya buat dia Yang hebat itu Kalau Semuanya banyak Banyak orang yang banyak Sukses Jabatan Lalu banyak pujian Lalu temannya banyak Enggak gitu Ternyata bukan Kalau kayak gitu Akan sedikit Sekali orang yang bisa Merasakan bahagia Sukses Ternyata ketika Dalam keadaan Apapun tetap tahan Itu suksesnya Iya Kan Allah udah bilang Dalam surat Al-Bainaya 7 Manusia yang paling sukses Yang paling tahan Bukan yang paling Itu jadinya Kita pejar Itu yang harus Kita pejar Somet Iya Terpaktunya Iya Supaya bisa taat Kita butuh Keyakinan ilahia Keyakinan selaras Al-Quran Di dalam sini Cara melalui proses Perenungan Atau tafakur Iya Yang dikatakan Yang diperintahkan Allah Dalam Al-Ara 179 Itu seperti ininya juga ya Pak Ingkalar 179 itu seperti Peringatan Ancaman Ancaman Parah banget Kalau gak mikir Di awalnya Dia bilang Penghuni neraka Ya udah langsung gitu Melayang Di ujungnya Bagaikan binatang ternak Bahkan lebih sesak lagi Dibayangin gitu Artinya kan sekarang Harusnya yang diburu adalah Bagaimana saya bisa melakukan perenungan Seperti Al-Ara 179 Menggunakan mata Hati yang kelingitan Ya Gimana Ini kan Jadi ternyata gak ada hubungannya Ini kan sebenarnya soalan Ada yang memberi pertanyaan itu ya Kok pas gitu ya Iya Ya Ya gitu Jadi kita gak perlu takut menghadapi hidup Karena memang Allah itu Memang menyemburkan kita ke arena ujian Tapi Allah gak lepas tangan Diturunkan juga disertakan Al-Quran Petunjuk Petunjuk pendomaan hidup Supaya kita selamat di dalam arena ujian ini Kayak waste-nya ya Iya Kompasnya Bayangkan kalau kita gak pakai kompas kan Masuk ke tanah-belantara Kompas Pasti kita gak bisa jalan pulang Stres Sama Makanya stres Sama Kayak disini juga Kalau kita gak menggunakan Al-Quran Tapi mengandalkan Kalau kita tahu Kita gak akan lagi mengandalkan Kelogisan akal dan naluri kita Karena semua terbatas Iya Benar ya Kalau naluri kita bilang Anak itu milik kita Kalau Al-Quran bilang Enggak titipan Jadi memang gak bisa Kita harus menggunakan Al-Quran Supaya terbimbing oleh Al-Quran Sama juga seperti Ikhtiar untuk hasil Sebagai solusi Ikhtiar rintah Rintah Ketaatan Ketaatan Benar-benarnya sedut Tandang spiritual Harus paham Benar Harus belajar Iya Intinya itu Harus belajar Denger cerama sekali-kali Itu juga kalau ada waktu luar Mengisi waktu luar Kalau lagi gak ngurut Nantar anak ke sekolah Padahal anaknya udah kuliah Nantar anak ke sekolah Katanya kalau gak ada reuni Gak ada makan-makan Baru deh Baru bisa Belajar agama Agama itu yang utama Harusnya sih kita jadi orang yang rasional Kalau kita belajar agamanya sesekali Jangan berharap dong Punya dengan sabar Punya sesuatu Jangan mimpi lah ya Sama seperti Kalau kamu gak kuliah di kedokteran Jangan berharapnya di dokter Orang gak belajar Terus mau jadi dokter Sama ya Kayak gitu ya Gak belajar agama Gak mau belajar agama Mau jadi ahli spiritual Ahli agama Jadi emang benar ya Makin kerasa ya Sin ya Bahwa Emang benar upaya kita adalah Untuk mengejar ketaatan kita aja Kepada Allah ya Kepada Tuhan Benar Gak harus gak pandang bulu Tapi itu bagi orang Yang ingin bahagia Aku mau bahagia Kan tadi Pini minta bahagia Kan banyak orang loh nih Pengennya solusi Soalan selesai Buat mereka Ada ya Uang itu penyelesai segala permasalahan Ya tentu ini yang siap-siap Akan selalu Terampas Kesenangannya Karena Allah sudah janji Akan aku berikan rejeki beda-beda Dan kadang punya Kadang enggak Di luar kendali Di luar kendali Di luar kendali Benar Karena emang Allah yang kasih Allah yang tahan Semua punya maksud gitu ya Ya Pak Iya Karena memang tergantung Cintas cuman ketaatan kita Kan Tuhan itu sayang sama kita Saking sayangnya Dia berikan Ketidaknyamanan itu ya Pak Nah manusia itu suka nyaman-nyamanin Tuhan sama dia Ya kan Kalau manusia itu kan Kalau kita sayang sama seseorang Kita kasih semua yang Yang nyaman Benar Kalau dia baik kita lebih kasih lagi Itu kan semua yang dia inginkan kita kasih Hatinya kita jaga Bahkan ada orang yang jahat Allah enggak gitu Begitu Allah mencintai hambanya Ditegeramkan Dalam cobaan Ya Karena surga itu dikelilingi ketidaknyamanan Jadi kalau misalnya sekarang kita dalam ketidaknyamanan Sebenarnya Itu adalah suatu cara Allah Untuk meraih surga Karena kalau Iya Di situ Kalau kita ngikutin Aku mau Aku juga mau Aku juga mau Karena aku sudah mengalami yang kerugian Mestilah rugi hati Enggak mau lagi Karena hidup cuma sekali Enggak ada kesempatan kedua Itu dia Kalau ada kesempatan kedua Kalau ada kesempatan kedua Solusi dunia Pusing Iya Enggak mungkin sih Karena kita terbatas Aku mau memburu Terbatas Iya Kita benar-benar dikasih pedoman Al-Quran itu sih Buat membantu kita Kompas tadi kata Makanya sesuai dengan masalah Emang ada Masalah tidak ada ketika kita menggunakan sudut pandang spiritual Makanya memang hanya cocok bagi orang-orang yang mau masalah Enggak ada Konsekuensinya Sudut pandangnya harus Sudut pandang Ganti Diganti Al-Quran Sudut pandang Mau Sudut pandang Iya Action 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 Karena sudut pandang Cuma juga Menampukan perilaku kita Tuh sekali Jadi enak ya Ada yang kalau stres Kita gampang kan Indikator Indikator ada yang salah Iya Ada yang salah Kita kurani Betul Ya ada yang tidak kurani ya Istilah Iya Gampang Gampang itu Kita jadi mengetahui indikator Bahwa kita lagi keluar jalur Jadi kalau ada orang yang bilang gini Sabar tuh susah Ngomongnya aja gampang Nah ini kenapa? Enggak saja Enggak belajar Iya karena Dia enggak Enggak menggunakan Al-Quran sebagai Sudut pandang Iya Karena Al-Quran Sabar gak ada batas nih Iya Nah jadi Kalau kita ngerti ini Sabar bisa ya Kalau kita ngerti ini Sabar Mau gak sabar Susah Jadi susah ya mbak Malah ya Disuruh gak sabar Malah gak bisa gitu ya Marah aja Kita harus bukti Iya bener Baru bisa Kan atau Allah begini Kan atau Allah begitu Tuhan kan ngasih persoalan-persoalan hidup Untuk membuktikan janjinya Membuktikan ajarannya Iya Kita harus buktikan Karena dengan begitu Baru kita akan menjadi yakin Kalau kita yakin Kita baru mau bersender Pada kebenaran-kebenaran Al-Quran Kalau kita belum pernah buktiin Gimana mau yang akan Iya bener Susah Terus kita bilang Pake Quran Pake Quran Gak bisa Emang kita harus buktikan Belajar Buktikan Lakoni Action Action Lakoni Action Gede tuh actionnya tuh kakak ini Yes Gak ya Rasanya ya Ini pencerahan dari Mbak Inka tuh Ini gak mau lagi pake kata-kata sempit Jangan Ternyata sempit itu Karena kita sempit Itu bukan fisiknya Tapi hatinya 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 sempit cupek 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 Banget Karena kurang wawasan Ini enak banget Dibagi wawasan Seperti ini Di sharing sama Mbak Inka Bahwa Sebenarnya Gak harus merasa Berkesempitan Itu Para Allah lagi Mau kasih jalan Tiket Mas ke surga Karena Perihatin itu Bukan cobaan kita Emang itu Itu pemberian Tuhan Cobaan kita Apakah dengan pemberian ini Kita bisa Tata-taat Itu Mengikuti petunjuk Allah Menjauh larangannya Itu ya Ya itulah kenapa kita Suka Gagal Dalam Kita Apa ya Kita gagal Dalam ujian Tuhan Karena kita gak ngerti Ujian itu apa Iya Jadinya tidak mengikuti petunjuk Ya Mau nyomongnya kita Pakai naluri lah Segalah macam Solusi lah Gak paham Iya Ya Itu aku dulu begitu Aku pun Nama aku begitu Iya Itu tambahan lagi gak Pak Inka Yang berdiri Memuatkan gitu Ini udah Ini sih juga luar biasa ya Iya memahami ini Ini memang bukan Pekerjaan yang Bukan pekerjaan yang Instant Iya Sekali denger langsung bisa Sekali ikut Agama langsung bisa Bukan Tapi Kita harus melalui Rangkaian Serangkaian Perenungan yang panjang Dan ini Tidak bisa Dijadikan Pengisi waktu luang Gak bisa Serius Kita harus serius Karena hidup cuma sekali Kita harus serius Kalau salah Akan Akhirnya Sesuatu yang menyakitkan Selama-lamanya Akan kita rasakan Yang dikatakan oleh Al-Quran Satu hari disana Bagaikan seribu tahun disini Bayangkan Disana kita selama-lamanya Tentu kita gak mau Oleh karena itu Hidup ini Gak boleh salah Kita harus punya mental Melaksanakan Ajaran Islam Dengan benar Sesuai dengan SOP Yang sudah Tuhan tetapkan Keren banget Keren banget Nyus gitu Rasa ini Enak banget Emang ya sih Benar ya Kebenaran saya emang Obat ya Iya Perenungan-perenungan Itu yang harus kita lakuin Cara berurutan Cara runut Simple runut Metode ya Gak bisa langsung SEP Gak bisa Gak bisa Bukan kayak begitu ya Iya Makanya kita harus merasakan Kita harus merasakan Bahwa Masalah kita udah bisa Atau enggak Itu masalah lain Tapi kita harus tahu Yang benar itu Seperti apa Jangan ditong Maka kita akan berjuang Ke arah situ Iya Walaupun terseok-seok Tapi kita ke situ Iya Yang penting Arahnya udah benar Karena kalau arahnya salah Sampai kiamat Gak bakalan Salah terus ya Jadi Walaupun kita pakai Boeing Tujuan-tujuan Tapi salah Masalah Sampai kiamat Kita gak akan Sampai ketujuan Alhamdulillah Terima kasih Terima kasih juga Yang hambat itu Al-Quran Ya Ajaran Tuhan Alhamdulillah Segala puji Hanya baginya Aduh udah gak bisa Berkata-kata Ini aku Untuk Ini Ini topiknya Ini tapi bisa Kesemua Bulat banget Gitu Nyes 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 Gitu Kayak ditetesin Sama apa yang disampaikan oleh Mbak Inka Soh Miet Langsung aja deh ya Mea ada dimana aja Kekak Inka Mea pasti ada di Youtube Di Spotify Di Instagram Facebook Di TikTok Dan Mea juga ada Youtube Shorts Silahkan ajukan pertanyaan Clarifikasi apapun Yang pada saat mendengar Mendapatkan wawasannya Kalian Kayak kita nih Banyak Banyak Biar kita bisa Eri Di Mea ya Seperti Siram Apa kebenaran Allah tuh Aduh gak ituannya Dasyat banget ya Wawasan Sibut pandang Spiritual ini Luar biasa Rugi gak mau pakai Sibut pandang Seperti itu Yes Gitu deh pokoknya Saking nyesnya Mea udah bingung Mau berkata-kata Apa ya Kakak ini ya Niklas Almit Mea Pamit undur diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Sudah nonton Episodenya Masalah Emang ada Jangan lupa ya Soulmate Untuk di like Subscribe Share Dan komen Di bawah ini Sub indo by broth3rmax